Oke, saya mulai rekam ya. Berarti ini pertemuan kita yang ketiga ya, baru mulai rekam. Dari awal kok gitu, jadi rapi di Youtube ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita sudah bahas di pasal 2 jual, sekarang mau masuk ke pasal 2 ajang ketiga. Jadi kita lihat hari ini bisa selesai sampai rapi. Ingat beberapa tujuan utama dari urat lagi yang harus ditulis. Sudah lihat oleh itu. Di antaranya dalam pasal yang kelima. Yang tiga belas. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang pencaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi ini salah satu tujuan surat yang harus dituliskan ya. Untuk memberitahu bahwa orang yang telah bertobat dan percaya kepada Tuhan, yang dosa telah memiliki hidup yang kekal. Apa buktinya bahwa orang yang telah memiliki hidup yang kekal? Jadi kita katakan, tidak berarti bahwa sombong amat. Kalian bisa bilang, kalian memiliki hidup yang kekal. Saya ingat dulu waktu pulang ke Nias, pada waktu mertua, ayam mertua saya meninggal itu. Kemudian kami kumpul ke warna besar. Istri saya tanya kepada saudara-saudaranya, Gimana, kalau kalian bagaimana? Sudah memiliki jaminan akan sesurga atau belum? Wah, nggak tahu ya. Nggak tahu ya, urusan Tuhan. Kemudian ketika ditanya kepada istri saya, Kok kamu gimana? Kalau saya, sudah pasti. Kok sombong amat? Kok bisa tahu? Ya, bukan karena kitanya yang tidak berdosa. Bukan karena kita adalah orang yang suci dan tanpa dosa sama sekali. Bahkan setelah kita bertobat dan percaya. Tetapi, ya karena kita memiliki janji firman Tuhan ini. Supaya kamu yang percaya pada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Nah, ingat bahwa sebelum kita bertobat dan percaya, Jadi, hubungan kita dengan Allah itu ibarat hubungan antara hakim dengan terdakwa. Jadi, saya suka kasih perumpamaan. Contoh ini ya. Ini pengait. Pengait pakaian. Gak copot. Jadi, pengait pakaian ini kita. Orang berdosa. Kemudian, saya ini Allahnya. Jadi, di hadapan Allah, Saya ini orang berdosa yang tinggal tunggu waktu. Arifan. Ya, umur kamu cukup 50 tahun ya. Tok-tok-tok-tok. Ketok-tok palu. Sebagai hakim. Apakah saya meninggal? Kemudian, saya akan masuk dalam neraka. Akibat dosa-dosa saya. Tetapi, setelah saya bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Maka, kita berkata bahwa saya orang berdosa sekarang ada di dalam Yesus Kristus. Saya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi, ibarat kepala ini adalah Tuhan Yesus. Saya ada di dalam Tuhan Yesus. Saya terlindung sekarang. Jadi, siapakah sekarang yang dilihat oleh Bapak? Bukan lagi saya orang berdosa. Tetapi, Yesus Kristus. Jadi, saya terlindung di dalam Yesus Kristus. Jadi, saya dianggap benar bukan karena saya tanpa dosa. Saya dianggap suci. Kudus bukan karena saya tidak pernah berbuat dosa. Bahkan setelah saya benar-benar percaya. Tetapi, pembenaran dan kekudusan daripada Yesus Kristus diandukgerahkan kepada saya. Dihitungkan ke atas saya. Jadi, itulah apa dikatakan oleh Rasul Lianas di sini. Semuanya itu kutuliskan kepada kalian. Supaya kalian yang percaya kepada Allah tahu bahwa kalian memiliki hidup yang kekal. Memiliki hidup yang kekal. Nah, kemudian Rasul Lianas ingin melanjutkan. Apa buktinya bahwa seseorang memiliki hidup yang kekal? Apa sih buktinya kalau orang itu sudah selesai diselamatkan? Nah, dari surat Satu Lianas ini kita akan melihat Sebenarnya ada tiga alat tes. Tiga alat tes untuk menguji apa? Bagaimana kita mengetahui bahwa orang itu Bahkan termasuk kita bisa mengetes, menguji diri kita sendiri Sudah sungguh-sungguh memiliki hidup yang kekal atau tidak? Jadi, kita bisa memakai alat uji ini sebagai satu parameter. Apa saja itu? Ini akan kita bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya Terus main Jadi, tiga alat uji Pertama tes Oral Tes Sosial Tes Jadi, kita akan melihat Berdasarkan tiga alat uji ini Untuk mengetahui Apakah Orang itu sungguh-sungguh Bahkan termasuk kita sendiri ya Memiliki hidup yang kekal atau tidak Jadi, nah Di sepanjang surat-surat Jonas Kita akan melihat ini Moral Secara moral Secara sosial dan doktrinal Nah Kita mau lihat terlebih dahulu Sekarang di ayat yang ketiga sampai yang keenam Dari satu yana sepasangan kedua Yang ketiga sampai yang keenam Dan inilah tandanya Bahwa kita mengenai Allah Yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya Jadi, salah satu alat ujinya Adalah tes secara moral Dan Moral berarti Kita bisa tahu Apakah Kita Atau seseorang itu Sungguh-sungguh diselamatkan atau tidak Atau dia hanya Sebatas Pengakuan di mulutnya Lebih lagi di Di dalam jumlah kan Kita tahu Bagaimana caranya Kalau seseorang ingin bergabung dengan jemaat Dengan kita Maksudnya kita sudah menyaring Tapi di Di beberapa Jemaat-jemaat lokal lainnya Mereka yang tidak Meminta Atau memberikan undangan Untuk maju ke depan Untuk menyaksikan imannya Di hadapan Sedangkan jemaatnya Biasanya mereka dengan isi Formulir Atau di Konseling satu-satu Atau ada juga yang Bahkan Dengan diam-diam saja Yang penting dia sering-sering datang Kemudian Akhirnya sudah otomatis Jadi akuta Itu lebih Kita lebih terjelas lagi Tapi kalau di kita kan Kita kasih undangan Siapa yang mau Silahkan maju Kemudian Menyatakan imannya Nah ketika seseorang Menyatakan imannya Kita Tidak bisa membaca Dari sampai Jauh ke dalam hatinya Kita hanya bisa mendengar Sebatas menguat imannya Nah dan Penyataan imannya Seperti itu kan Bisa dipelajari Atau dihafal Gimana Menjauh ke depan Untuk apa Untuk Mau menyatakan Sudah diselamatkan Mau bergabung Sudah sungguh-sungguh Yakin Pastinya Mas Kurga Yakin Boleh tahu alasannya Oh karena Saya orang berdosa Kemudian dosa harus dihukum Dan dosa tidak dapat Keserangan cara apapun Dan itu sudah dihukum Menggantikan saya dihukum Menggantikan seluruh dosa saya dihukum Nah seseorang bahkan Bisa menghafal Itu bahkan bisa dihafal Nah Nomor satu Ketika dia menjawab itu Ya itu sudah baik Baik sekali ya Jadi Pemahamannya Secara pemahaman Secara doktional Sudah oke Sudah baik Sudah bagus Ketimbang dia jawab Kenapa kamu bisa bilang Sudah diselamatkan Oh ya Karena Saya lahir dari keluarga Kristen Atau karena saya sudah di baptis Nah itu sudah Itu lebih ngaco Tapi ketika ada penjawab Penjawab yang pertama tadi Oh ya karena saya menyadari Saya orang berdosa Kemudian Dosa tidak dapat disesatkan Dengan cara apapun Tidak bisa dengan amal Tidak bisa dengan ibadah Mereka harus dihukum Harus ada Darah yang tertumpah Dan dari Sudah tertumpah Untuk saya Sekarang saya mengaminkan itu Itu sudah jawabannya Bagus sekali Benar Sudah yang benar Hanya Kita tidak tahu Apakah itu hanya Sepatah hafalan Hanya itu bisa dihafalkan Atau sungguh-sungguh keluar Dari dalam hatinya Nah salah satu Alat yang kita bisa pakai Untuk menguji Apakah dia Ya sungguh-sungguh Memiliki hidup yang kekal Atau tidak Adalah dengan Ya tes secara moral ini Dan yang tiga Dikatakan Inilah tandanya Bahwa kita mengenal Allah Itu jika Jika kita menuruti Perintah-perintah Jika kita menuruti Perintah-perintah Nah kata Dan inilah Maksudnya itu Dan inilah Tandanya Dan dengan inilah Kita mengatau Nah ingat Di dalam surat Jurnas ada banyak sekali Kata Tahu ya Atau kenal Tahu atau kenal Coba kita lihat Nah ini semua Dalam Perbesar semua Kayi Toto Ya Ginas Komen Kita mengetahui Bahwa Egno Komen Bahwa kita telah Bahwa kita telah Mengenal Atau mengetahui Kalau di Indonesia Kan diterimakan Dan inilah Tandanya Bahwa kita mengenal Tapi kalau di dalam TR-nya Kayi entauto Ginas Komen Dan Dalam Hal ini Kita mengetahui Bahwa kita mengenal Jadi Ginas Komen Yang pertama Kita mengetahui Bahwa kita mengenal Jadi ada Ginas Komen Dua kali Dipakai kata Kata ini Rosco Kalau di Indonesia Terima kasih Dan inilah Tandanya Kalau di King James Di sini King James And hereby We do know That we know him Dua kali kata Perhatikan Kata Kata No yang pertama Ginas Komen Ini di dalam Presentans Presentans Jadi Terus menerus Sedang berlangsung Jadi Sebenarnya Mengatakan Bahwa kita Terus menerus tahu Bahwa Agno Komen Bahwa kita Telah Mengenal Kita telah Mengenal Jadi Yang satu Dalam tesis Present Kemudian Yang satu Dalam tesis Perfect Tens Agno Komen Jadi Ada sedikit Perbedaan Terjemahannya Dalam Bahasa Indonesia Kembali lagi Di sini Dan Dan inilah Kita mengetahui Bahwa kita Mengenal Dia Dan sekali lagi Itu dia Kalau ini Saya diterimakan Ya Terimakan Allah Sudah Ditafsirkan Jadi Mengenal Dia Meskipun Tafsirnya Tepat Dia Mengacu Pada Allah Yaitu Kalau kita Menuruti Perintah Perintahnya Kalau kita Menuruti Perintah Perintahnya Jadi Ketatan Terhadap Perintah-perintah Tuhan Adalah Bukti Bahwa Orang itu Sudah Semua-semua Diselamatkan Jadi Seberapa Kita Taat Seberapa Orang itu Taat Itu adalah Tanda Orang itu Semua-semua Diselamatkan Atau tidak Lebih baik Taatnya Atau tidak Jadi Keselamatan Keselamatan Disini Tidak hanya Berbicara Tentang Apa yang Anda percaya Di masa lalu Tetapi Apa Dampaknya Dalam hidup Seseorang Setelah Setelah Momen itu Jadi Inilah Tanda Bahwa kita Dengan ini Kita mengetahui Bahwa kita Mengenal Dia Yaitu Jika kita Menuruti Perintah-perintahnya Coba kita Buka lagi Masih Di dalam Tulisan Yones Juga Yones 14 15 Kalau kamu Mengasihi Aku Kamu akan Menuruti Segala Perintah Kamu akan Menuruti Segala Perintah Jadi Itu Tanda Terus Diselamatkan Kembali Setrian Jadi Jadi kita Para Selamatkan Akan berusaha Semaksimal Mungkin Berusaha Menuruti Perintah-perintah Tuhan Tidak berarti Mungkin Dia bisa Melakukannya Dengan Sempurna Karena Kita Masih Mengenakan Daging Tetapi Ada Keinginan Ada Kerinduan Ketika Dia masih Belum bisa Melakukan Satu hal Misalkan Kita Ambil Contoh Misalkan Apa Dia belum Bisa Yang tadinya Yang tadinya Ini Suka Dengan Ya Misalkan Suka Dengan Apa Ya Hal-hal Yang Atau Ada Kebiasaan Kebiasaan Yang Buruk Misalkan Suka Komokotor Nah Ketika Dia Sudah Selamatkan Kemudian Dia ada Kerinduan Untuk Membalas Kasih Tuhan Dia Dia mau Menuruti Perintahnya Maka Dia akan Bersalah Menanggalkan Kebiasaan Lamanya Itu Menanggalkan Kebiasaan Lamanya Jadi Bisa Jadi Ya mungkin Ada Satu dua Kali Keceplosan Misalkan Karena Sudah Sangat Terbiasa Itu Dua kali Keceplosan Kita ambil Satu contoh Tetapi Ketika Dia Jatuh Atau Ketika Dia Keceplosan Itu Itu akan Membuat Dia sedih Kenapa ya Itu akan Membuat Dia sedih Membuat Dia Menyesal Dan Akhirnya Dia Berusaha Untuk Membangun Lebih Membangun Karakter Yang Khus Nah Itu Baik Jadi Tidak Berarti Bahwa Tidak Ada Pasang Surut Pasti Akan Ada Pasang Surut Dalam Kita Berusaha Untuk Menelati Perintah Tuhan Misalkan Bagi Jemaat Yang Dulu Misalkan Tidak Diajar Atau Mungkin Diajar Dengan Salah Bahwa Di Zaman Dispensasi Ini Tidak Perlu Lagi Kembali Persepuluhan Misalkan Tapi Ketika Diajar Dengan Benar Dan Kemudian Dia Bersaingin 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 Terima Tuhan Maka Dia akan Bersaingin Untuk Melakukannya Ketika Dalam Situasi Sulit Mungkin Terjadi Pasang Surut Ketika Dia Tidak Melakukannya Hatinya Akan Menuduh Padahal Saya Tahu Itu Benar Tapi Saya Tidak Lakukan Hatinya Akan Menuduh Dan Ketika Hatinya Menuduh Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Dia Tahu Dia Misalkan Jatuh Dia Lakukan Yang Satu Yang Satu Ayat Sembilan Ini Jika Kita Mengaku Dosa Kita Maka Ia Adalah Setia Dan Adil Sehingga Ia Akan Mengampuni Segala Dosa Kita Dan Menjikan Kita Segala Kejahatan Dia Lakukan Ini Supaya Kedisiplinan Temporarnya Itu Selesai Kemudian Persekutuannya Dengan Dengan Bapak Kembali Baik Jadi Ketika Dia Misalkan Gagal Untuk Melakukan Menuruti Perintah Tuhan Maka Hatinya Itu Akan Berduka Sedih Jadi Misalkan Ada Pendisiplinan Dia Maka Saya Pantas Untuk Merema ini Nah Ini adalah Pertanda Moralnya Itu Ini moral Orang Sudah Diubahkan Ini Pertanda yang Baik Ketimbang Ketika Dia Jalan Busta Kemudian Dia Cenggesan Tidak Ada Kacita Ini Sesuatu Yang Tidak Beres Berarti Oke Kita Lanjutkan Nah Dari Keempat Barang Siapa Berkata Kemenang Dia Tetapi Tidak Menuruti Perintahnya Dia Adalah Seorang Pedusta Dan Di Dalam Tidak Ada Kebenaran Jadi Sekali Kita Sedang Mengetes Apakah Orang Itu Seluruh Meliki Hidup Kekalan Dirinya Dengan Tes Secara Moral Jadi Kita Lihat Moralnya Kalau Dia Bilang Aku Mengenal Dia Tapi Dia Tidak Menuruti Perintahnya Dia Seorang Pedusta Di Dalamnya Tidak Ada Kebenaran Sekali Lagi Kita Lihat Kata Mengenal Di Sini Kemudian Tidak Menuruti Lihat Yang Keempat Egnoka Semua Dalam Kapital Kalau Kita Telah Mengenal Dia Kaet Tidak Menuruti 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 Kita Lihat Disini Kata Menuruti Menuruti Present Active Nominatif Singular Menuruti 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 Disini Dalam Tensis Present Menunjukkan Satu Indikasi Hal Yang Dilakukan Terus Menerus Hal Yang Dilakukan Terus Menerus Coba Kita Bandikan Dalam 17 Ayat Yang Kenam Aku Telah Menyatakan Namamu Kepada Semua Orang Yang Kau Berikan Kepadaku Dari Dunia Mereka Itu Milik Dan Kau Telah Memberikan Mereka Kepadaku Dan Mereka Telah Menuruti Firman Jadi Menuruti Firman Ini Salah Satu Karakteristik Salah Ciri Ciri Orang Itu Sungguh Memiliki Kalim Dirinya Dia Menuruti Firman Tuhan Ini Tes Secara Moral Kalau Kalau Tidak Menurut Yang Tidak Turut Yang Tidak Taat Sejadi Mungkin Mereka Bukan Masuk Yang Disini Bukan Bagian Bukan Masuk Dalam Kelompok Yang Diberikan Bapak Kepadaku Oke Kita Lihat Lagi Daitan Kelima Kembali Daitan Kelima Tetapi Barang Siapa Menuruti Firman Di Dalam Orang Itu Sungguh Sudah Sempurna Kasih Allah Dengan Itulah Kita Mengetahui Bahwa Kita Ada Di Dalam Dia Tetapi Barang Siapa Menuruti Firman Jadi Di Dalam Orang Itu Sungguh Sudah Sempurna Kasih Allah Kita Lihat Di King James Kita Compare Kenapa Jaringan 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 Sepertinya Jaringan 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 Karena Ini Terbagi 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 Sekolah Daring Ya Gak Pakai Jadi Terbagi Terbagi Yang kurang Jelas Tadi Putus Putus Pak Jadi Kami Khususahan Mengikuti Tadi Kami Bikin Internet Kami Gak Bisa Ini Lagi Kau Mengintamkan Kami Begitu Karena Wifi Ini Gak Bisa Diandalkan Iya Maksudnya Sampai Sekarang Masih Betul Ya Dari Awal Sebetulnya Dari Awal Terima 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 Coba Masih putih-putih nggak? Ya udah oke Pak, sinyalnya udah putih Tadi kuning dan mendekati merah juga Oh, sinyalnya udah putih Jadi sampai di mana ya? Yang kalian kurang jelas di mana? Yang kalian kurang jelas Ayat 3 dari awal Ayat 4 ya? Ya, ayat 3 dari awal berarti Boleh juga sih Pak Biar jelas gitu ya Kami menghenti kan Pak? Ayat 3 Nah, ayat 3 ini Ini ada perbedaan penerjemahan dalam LAI LAI dibilang dan inilah sandanya Kalau di dalam TR-nya dibilang KN, Toto, Ginoskomen, Opsi, Eknokamen Jadi, dua kali ditulis lagi Dari kena-kena Kinosko ya Toto, Toto, Ginoskomen Dalam pertanyaan Artinya kita terus-menerus ketahui Kemudian yang kedua dari Eknokamen Kita telah ketahui Jadi putus-putus lagi Pak Ternyata Putus-putus lagi? Iya Pak, putus-putus lagi Gak jelas suara Bapak Iya, suara Bapak gak jelas Pak Masih putus-putus ya? Masih puting lagi tuh Pak Padahal udah dikurangin kembali Oke, sebentar ya Berbedaan apa? Berbedaan apa? Kembali Jembaan Jembaan Pertama Jembaan Nggak ada yang lain Bagaimana pun kalau Bapak jelasnya enggak luasnya kita ya Emang ada recording Kalau yang berbayang ini Dia cuma dikasih recording Bayangnya 143 dolar Bagaimana kedengaran semuanya Masih putus-putus enggak Atau lebih baik Oke soalnya saya ganti ke kota ini Ini saya pakai first media First media uploadnya memang rendah Untuk streaming agak payah Jadi saya pakai simpatik Jadi tadi dia 3 sudah ya Sedikit Kita masuk ke keempat sekarang Oke yang keempat Dan barang siapa berkata Aku mengenal dia Tapi tidak menurut perintahnya Dia adalah seorang pendusta Dan di dalamnya tidak ada kebenaran Nah kata Kata mengenal disini Mengenal dia Dia menuruti Ini sama-sama dalam teksis Persentens ya Jadi terus menuruti Menuruti secara terus menuruti Secara terus menuruti Kalau dia bilang bahwa dia mengenal Dan di dalamnya tidak ada kebenaran Dan di dalamnya tidak ada kebenaran Nah kemudian tadi saya dibukakan Referensi lainnya dalam Yohana 17 Ajan ke-6 Aku Tuhan menyatakan namamu kepada semua orang Yang kau berikan kepada aku dari dunia Mereka itu milikmu Dan kau telah memberikan mereka kepada aku Dan mereka telah menuruti firmanmu Mereka telah menuruti firman Jadi yang tidak menuruti firman Bisa jadi orang itu bukan yang diberikan Bapak kepada Tuhan Jadi salah satu karakteristik Orang yang diberikan Bapak kepada Yesus Adalah mereka yang menuruti firman Mereka telah menuruti firman Kemudian kita lagi di atas yang kelima Kembali Satu yang ada dua yang kelima Kita tahu ibarang siapa menuruti firmannya Di dalam orang itu sungguh sudah sempurna Kasih Allah Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam dia Nah kita bandingkan dalam penyumbahannya Di sini Kediatan kelima Okinjem sih bilang but who so keep it Sekali lagi di sini Dipakai tensis Ingat salah satu ciri Dia tensis present adalah ujungnya itu Atat at 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 Cipet Jadi Terus menerus Menuruti Menuruti In him Fairly is the love of God perfected Di dalam dia sungguh-sungguh Kasih Allah Terjemahan Disempurnakan Disempurnakan Teteleotai Has been mature Has been perfected Telah disempurnakan Masalah telah disempurnakan Nah kalau di Indonesia Diterjemahkan Sungguh sudah sempurna Terjemahan Indonesia ini Seolah-olah Ingin menunjukkan bahwa Orang berdosa Bisa mencapai Satu titik Sempurna Sinless Sinlessness perfection Kesempurnaan Dimana dia tidak lagi berdosa Bukan itu Jadi harusnya terimakan Di dalam orang itu Kasih Allah Telah disempurnakan Jadi kasih Allah Telah disempurnakan Jadi selama kita Masih hidup Mengenakan daging Jadi kita Memiliki dua kemungkinan Kita Bisa Mungkin Untuk tidak berdosa Kita bisa Mungkin Untuk berdosa Tapi dengan Adanya Rekudus yang tinggal Dalam diri orang percaya Kita bisa memiliki Kemenangan Rekudus yang Menolong kita Yang mengingatkan Ketika kita Ada orang percaya Yang ingin Tergoda Yang ingin jatuh dalam Dosa Kemudian diingatkan Jangan Firman Tuhan Mengingatkan dia Jangan Itu Dosa Jadi Kasih Allah Telah Disempurnakan Atau telah Menjadi matang Kemudian kita Lanjutkan lagi Dengan itulah Kita ketahui Bahwa kita ada Di dalam dia Kita ada Di dalam dia Barang siapa Mengatakan Ayat yang ke-6 Bahwa ia ada Di dalam dia Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Nah Ya Ayat ini tidak mengajarkan Agar kita Ya wajib hidup Sama seperti Kristus hidup Tidak berarti Kita berusaha untuk Meniru Meniru Kuasanya Atau meniru Mujisat-mujisat Yang dia lakukan Injil ceritakan Bagaimana dia Membangkitkan Orang mati Kemudian Kalau begitu Apa berarti Kita juga harus bisa Membangkitkan Orang mati Tidak Injil ceritakan Dia berjalan Di atas air Kemudian Merdakan Merdakan Agil ribut Yang menunjukkan Otoritas dia Atas alam Apa berarti kita juga Harus mengikuti itu Kemudian berjalan Di atas air Kayak Pesulap-pesulap itu Mereka jalan di atas air Kan ternyata ada Ada Kayak semacam Kaca tebal Transparan Jalan di atasnya Tentu bukan seperti itu Maksudnya meniru Meniru apa Bukan meniru Kuasanya Atau meniru Mujisatnya Sesuai dengan Ayat yang Tadi Bapak bilang Tidak meniru Kuasanya Tapi biasanya Orang Keras Mantiker Atau orang Di kerasan Kan komennya Begini Kalau mereka Ambil dalam Yohadeth Pasal 14 Ayat 12 Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Barang siapa Percaya Kepadaku Ia akan melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Bahkan Pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Sebab aku pergi Kepada Bapak Jadi kan Yesus kan Banyak pekerjaan Yang dilakukan Jadi pekerjaannya Lebih besar Bisa saja Lebih dari mucijat Bisa saja Dari lain Sehingga Mereka menggunakan Ayat ini Sebagai satu-satunya Argumen mereka Jadi bagaimana Dengan hal itu Nah jadi Ya pekerjaan-pekerjaan Yang dimaksud Itu ya pekerjaan Jadi apa tujuan Tuhan melakukan Atau menunjukkan Melakukan mucijat-mucijat itu Menunjukkan otoritasnya Atas alam Menunjukkan otoritasnya Atas orang mati Dengan dia membangkitkan Setidaknya ada Tiga orang mati Menihidup kembali Kemudian dengan dia Mengusir Setan Mengusir iblis Yang merasuki Orang-orang Banyak Menunjukkan otoritas Dia atas Atas iblis Adalah semuanya Untuk menunjukkan Bahwa dirinya Adalah Mesias Jadi bukan sekedar Manusia biasa Nah coba kita buka Di dalam Matius Pasal yang Kesebelas Oke coba lihat Matius Pasal yang Kesebelas Setelah Yesus selesai Berpesan kepada Kedua belas muridnya Pergilah Ia disana Untuk mengajar Dan memberitakan Inci dalam kota-kota Mereka Di dalam penjara Yonis mendengar Tentang pekerjaan Kristus Lalu menyeri murid-muridnya Bertanya kepadanya Engkau kah yang Akan datang itu Atau haruskah kami Menantikannya lain Ini Yonis pembaptis Menyeri murid-muridnya Bertanya Kemudian Yesus Menjawab mereka Pergilah Dan katakanlah Kepada Yonis Apa yang kamu dengar Dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lupuk berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibakit Dan pada orang iskin Diberitakan keberbaik Dan berbagilah Orang yang tidak menjadi Kecewa dan menolak aku Jadi Semua Peragaan Mujizat Mujizat-mujizat yang dilakukan Pernyataan otoritas Bahwa dia berkuasa Atas dunia orang mati Atas alam Atas penyakit Dengan dia menimbulkan Penyakit Atas iblis Dia berkuasa Memangkuni dosa Semua itu menunjukkan Bahwa dia adalah Sang Mesias Sang Mesias Yang dia adalah Alas diri Tuhan sendiri Perhatikan di sini Di ayat yang keempat Yesus menjawab mereka Pergilah Katakanlah kepada Yona Sampai kamu dengar Kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Jadi dengan katanya Ini buktinya Kalian lihat sendiri Kalian saksikan sendiri Jadi Kenapa Yesus tidak menjawab mereka Saya ini loh Mesias Untuk berkata seperti itu Semua orang bisa Jadi sama seperti Jualan obat Atau kecap Obat saya Yang the best Obat saya Yang the best Yang terbaik Tapi apa buktinya Kalau hanya Sebatas Klaim Klaim sepihak Semua orang bisa Saya loh Saya loh Saya Tetapi buktinya apa Nah disini Yesus memberikan buktinya Oke Enggak perlu Klaim-klaim Seperti itu Kalian lihat saja buktinya Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang ustaz jadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Ada orang miskin Diberitakan kabar baik Bahwa ada Jalan dimana Orang berdosa bisa diselamatkan Surga Nah bukti-bukti itu Bukti-bukti itu menunjukkan Bahwa dirinya Adalah Mesias Jadi Mesias Tekan Untuk apa Untuk membuktikan Nah para rasul Yang melakukan Menjisa-menjisa juga Untuk apa Membuktikan Dirinya Ya diri mereka Adalah rasul Kita lihat ya Korintus 12-12 12-12 Nah Dan Tujuannya apa Tujuannya Tujuannya adalah Agar Ya Waktu itu Ya Dirinya Diterima Ya Bisa dikatakan Meneguhkan Kesaksian Ya Meneguhkan Kesaksian Coba kita lihat Di Berani Empat Alah Meneguhkan Kesaksian Mereka Mereka siapa ini Rasul Oleh tanda-tanda Atau Kemudian Untuk apa Tujuannya Meneguhkan Kesaksian Mereka Bahwa Yesus Nasaret Adalah Pisias Kepala yang Jadi manusia Kalau manusia Biasa Dia tidak mungkin Bisa Membentangkan Agin ribut Atau Memangkirkan Orang mati Atau Menyembuhkan Orang Atau Takut Pada dia Dia Meneguhkan Kesaksian Mereka Inilah yang dimaksud Dengan Pekerjaan Meneguhkan Kesaksian Inilah Pekerjaan Apa Pekerjaan Pekerjaan Yang aku lakukan Pekerjaan Yesus Apa Di bumi Untuk ini Mereka Dari Mesias Kemudian Yang datang Pertama kali Untuk menyelesaikan Masalah Rohanit Masalah dosa Sebab Kejampan Rasul Untuk Meneguhkan Kesaksian 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 Alat yang dipakai Baik oleh Tuhan Yesus sendiri Maupun para rasul Untuk Meneguhkan Kesaksian 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 Karunia Melakukan Mujisat Mujisat Ini Nah kalau gitu Ketika Tadi dikatakan Yonis 14 14 Kajak 12 Bahkan Pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Ia akan melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang aku lakukan Itu apa Ya Memberikan Kesaksian Bahwa dirinya Bahwa diri Dirinya adalah Mesias Tuhan Juru Selamat Makan pekerjaan-pekerjaan Yang lebih besar Daripada itu Jadi Bagaimana tadi Ya Kalau kita baca Ya Kita kan dalam Kisah Rasul Pasaran kedua Kita lihat Ya setelah Yesus terangkat Di surga Kemudian Ruh Kudus Memenuhi diri Orang percaya Diri para Rasul Pada waktu itu Mereka menjadi Berani Mereka berani Kemudian Petrus Berkotbah Kemudian Banyak orang Menjadi percaya Pada waktu itu Tiga ribu jiwa Jadi Jauh lebih besar Jauh lebih besar Secara kuantitas Ketimbang apa yang Yesus dapatkan Ketika dia berinkarnasi Jadi manusia Dia berinkarnasi Jadi manusia Kita lihat Pertama dia ada 12 murid Ini lingkaran dalam Lingkaran dalam Lingkaran dalam Ini ada 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 tiga orang Murid terkasih Ini ada Petrus Jakobus Yohanes Paling dekat itu Yohanes Bahkan diantara Tiga ini pun Yohanes yang paling Dikasihi Kemudian Sebelah luar lagi Ada 12 Rasul Sebelah luar lagi Ada 70 Murid Kemudian Sebelah luar lagi Ada 120 Murid-murid Kalau kita lihat Dalam Kisah Rasul Bulid-murid Bagaimana dia Pada hari itu Berdiri Petrus Tengah-tengah Sosoda yang sedang berkumpul Itu Kira-kira 120 orang Banyaknya Jadi ada 12 70 120 Tapi lihat Lingkaran dalam Lingkaran luarnya Bisa dikatakan Nah Sementara Kalau kita bandingkan Dengan Petrus Dalam Kisah Rasul Pasal 2 Berapa orang Dapat berapa Kemudian Bandingkan dengan Kemudian Kalau dikumpul-kumpulkan lagi Setelah Petrus Setelah Rasul Banyak lagi yang lain Ada banyak sekali Jadi Pekerjanya itu Bukan untuk Bikin mujizat Pekerjanya itu Adalah Yang memberikan Kesaksian Ini Mujizat adalah Alat yang dipakai Untuk meneguhkan Kesaksian itu Kemudian Kita lanjutkan lagi Tadi Ya Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Nah Lalu Yang dimaksud dengan Ya Sama seperti Kristus telah hidup Artinya Ya Mengikuti dia Mencontoh dia Mengiru dia Sebagai contoh Contoh Dalam Ketaatan Contoh Dalam hal Mengasihi Tuhan Mengasihi Sesama Contoh Dalam Berbicara Dalam Berperilaku Jadi Ayat 6 ini Aplikasinya Ya Ya Wajib hidup Hidup sama Seperti Kristus telah hidup Jadi Orang yang mengaku Bahwa dirinya adalah Ciptaan yang baru Orang yang sudah diselamatkan Natur baru Itu harus terlihat Termanifestasikan Buktikan dong Jangan hanya Ngomong doang Buktikan Nah Ingat Salah satunya Diajarkan oleh Kom Gnostik Pada zamannya Johannes Mereka mengajarkan Bahwa Orang berdosa itu Tidak bisa Mengenal Tuhan Sebelum dia memiliki Satu pengetahuan Kom Gnostik Jadi Mesti ada Pengetahuan Spesial Pengetahuan Khusus Baru dia bisa Pengetahuan Tuhan Nah ini Dicounter oleh Rasul Yones disini Mereka percaya Kom Gnostik Percaya bahwa Setelah orang Punya pengetahuan itu Makanya dia tidak punya lagi Natur Natur lama Atau natur dosa Nah ini Dicounter oleh Rasul Yones Bahwa Orang yang telah diselamatkan Masih Mempunyai Natur yang lama Masih punya Natur yang lama Tapi dia juga Memiliki natur yang baru Dan mereka dapat Mengenal Tuhan Jadi Ada dua natur Dalam dirinya Yang saling Berkonflik Tergantung Kita mau kasih input Yang lebih besar Yang mana Kalau dikasih input Manusia lamanya Lebih banyak Maka Ya akan Ya Akan lebih menang Manusia lamanya Tapi kalau dikasih input Manusia barunya Lebih banyak Maka akan menang Manusia barunya Oke Oke Jadi ini adalah Tes Secara moral Jadi Bagaimana siapa Berkata Bahwa dia mengenal Allah Yang selalu diselamatkan Maka Tunjukkan Harusnya bisa kelihatan dari Ketatannya Moralnya Nah Apalagi Kalau misalkan Kita aplikasikan Dalam Lingkaran kita Lingkaran kita Pagi Siswa Atau Sesuai seminari Yang sudah belajar Dengan firman Lebih banyak Atau Belajar firman Lebih banyak Maka Dituntut Lebih taat Dituntut Memiliki Standar moral Yang lebih Tinggi Standar moral Yang lebih Tinggi Oke Habisnya ada pertanyaan Sampai di ajang ke-6 Jadi jangan sampai Kemudian Standar moralnya itu Merosot Itulah kenapa Salah satu peraturan Di kampus Meskipun mungkin Di Di Apa Di kalangan gereja Sukunya Atau mungkin Keluarganya Itu sudah biasa Bagi orang yang Lakukan itu Tapi Kita yang sudah tahu Firman Tentang kebenaran Standar kita Lebih tinggi Jadi Itulah kenapa Di kampus Orang lain baru Atau bahkan Mahasiswa Tidak boleh merokok Kemudian Soal berpakaian Soal musik Yang dia dengar Jadi Semuanya Di 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 Melogi standar Yang lebih Tinggi Saya ingat dulu Waktu Awal-awal Awal Belum banyak orang Nias Di Graf Sedikit Sebelum Yang masih Srafting Saya ada yang Namanya Pevilin Saya tidak tahu Marga apa Jadi Kalau kami pulang Dari Graf Itu Kampus Itu Mau ke Kangkungan Nah Biasanya kan Ya Dulu Masih Kata pikiran Beli-beli sepeda Dulu Masih Kembalikan Jalan kaki Jadi Biasanya Kita lewat Yang BP3L Itu Yang seberang Graf Persis Yang kita jalan Yang sekarang Sudah jadi Sekolah besar Ada SD Negeri Masih belum Dibangun Ada lapangan Foli Sebelahnya Nah Kemudian Jalan terus Itu Ada Warung Nah Jadi Nah Pevilin ini Pergob Waktu itu Sama Pak Firman Yang Masih Belum jadi Gembala Di Lampung Waktu Dia keluar dari Warung Kemudian Pak Firman Masuk ke Warung itu Yang nanya Bu Itu Anak tadi Ngapain Di sini Biasa Pak Ngopi-ngopi Rokok-rokok Biasa Pak Ngopi-ngopi Rok-rokok Oh gitu Yaudah Kemudian Besokannya Dipanggil oleh Komite Disiplin Dikuarkan Nah Jadi Bara siapa Berkata Diri Melihkan Hidup Yang Gengkal Mengenal Alam Maka Dia wajib Hidup Seperti Kristus Hidup Ya Seringkali Dalam seminar Pasien Katakan Kalau Dimetanoi Kan Ada tulisan WWJD What will Jesus do Kalau Isus hidup Hari ini Isus hidup Hari ini Dia akan Pilih Jisam Super Super Sudah Menohok Sekali Misalkan Isus hidup Hari ini Dia akan Peniji Samson Super Kalau Isus hidup Hari ini Bagaimana Dia akan Perlakukan Istrinya Atau Suaminya Isus hidup Hari ini Bagaimana Dia akan Bersikap Kepada Anaknya Apakah Bagaimana Bersikap Dengan Kepada Tetangga Tetangganya Teman-temannya Jadi Tukang Bohong Atau Tipu Sini Tipu Sana Atau Kata-katanya Bisa Dipegang Orang Jujur Atau Aplikasinya Oke Tidak ada Kita lanjutkan Kita mau Masuk Sekarang Di Ayat Yang ke-7 Nah Masuk Ayat yang ke-7 Tadi Ayat 3 Sampai ke-6 Ini adalah Tes Secara Moral Jadi Di uji Moral Tes Kemudian Sekarang Ayat yang ke-7 Ayat yang ke-7 Kita lihat Sampai dengan Ayat yang ke-11 Ini Sampai ke-11 Hai sekarang sini Hai dua at 7-11 Hai jadi pertama kita lihat tadi tes secara moral bagaimana moralnya yang kita lihat orang yang mengaku dirinya apa membuat kekal dirinya kita bisa uji ya secara sosial tes secara sosial tes secara sosial kita lihat at 7-11 ya sudah-sudah kasih bukan perintah baru yang kutuskan pada kamu bahkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya perintah lama itu jelas firman telah kamu dengar namun perintah baru juga yang telah yang kutulisan pada kamu telah ternyata benar dalam dia dan dalam kamu sebab kegelapan Tuhan sedang menyiap dan terakhir yang benar Tuhan percaya Pama Pak 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 ini tes yang ada tiga tes yang tes yang pertama dari ayat berapa keberapa Pak 3-6 yang kedua ini 7-11 Oke Oke sejarah sosial ya Hai para siap eh sembilan ya persiap berkata bahwa ia berada dalam terang tapi ia membenci saudaranya ia berada dalam kegelapan sampai sekarang siapa masih saudaranya ia tetap berada dalam terang dan dalam dia tidak ada penyesatan tapi barang siapa membenci saudaranya ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan dia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan kegelapan itu telah mengutakan matanya jadi eh ya kenal tidak sebentar lagi ini sebagai garis besar saja secara sosial artinya itu ya bagaimana eh sekat kita kepada saudara-saudara-saudari siman bahkan kan juga yang buksiman ya Hai karena dikatakan saya sosial kok ia mengaku dia berada dalam terang tapi ia membenci saudaranya ia berada dalam kegelapan sampai sekarang artinya tidak sungguh-sungguh membuat kehidupan kekal ya belum seluruh diselamatkan jadi bagaimana sikap kita terhadap sesama kita Hai para siapa mengasihi saudaranya ia tetap berada dalam terang dalamnya tidak ada penyesatan Hai para siapa membenci saudaranya ia berada dalam kegelapan ya jadi tidak boleh benci ya menci orang punya dendam pada orang Hai nah pagi dalam kehidupan kita berhidupan Anda ya di grafi berasrama ya karena saya juga dulu tinggal di asrama saya tahu bagaimana rasanya tinggal di asrama Hai sendal sendal itu sendal pribadi itu menjadi sendal milik bersama main ke kamar siapa ya kemudian pakai sendal siapa ya ujung keluar-keluar kita keluar dari kamar asrama kita kalau sendal saya kemana ya udah nggak tahu tiba-tiba ada di depan kamar siapa kemudian kemudian mandi ada yang mandi oke yang di asrama ya ada mandi kayak cewek lama sekali dulu saya ingat kalau lagi mau cuci baju itu cuci baju ada yang sampai berapa hari di direndam gitu sampai baunya kayak bau bau apa ya jadi dan seringkali ya dalam hidup berasrama itu terjadi lagi kesekan-kesekan dan itu tidak boleh dijadikan sebagai satu dasar usai-usai benci dan ucinya nggak beres ya kemudian Hai pakai amar mandi juga nggak bersih atau saya sekamar sama dia nah itu itu sarana ya sarana yang terpakai untuk membentuknya untuk anda untuk kita di asrama jadi tidak boleh ada geng-gengan ya di asrama atau ya dimanapun ya jadi ada geng Nias ada geng Kalimantan nanti ada geng Papua ya geng Timur ya nggak boleh seperti itu ya jadi ini salah satu alat ya untuk bunyi apakah kita mengasihi saudara kita kita mengaku kita sudah memiliki hidup yang kekalam diri kita maka secara sosial akan terlihat Hai nah jadi Hai misalkan ya Hai misalkan ada seorang pemilik anjing dia membuat anjing dia mau melatih anjing yang jadi pintar ya dia bisa pakai tongkat yang memelatih anjingnya supaya bisa duduk supaya bisa apa Hai berguling-guling misalkan gitu ya kayak sirkus ya Nah Hai kemudian dia pakai tongkat buat ngajar anjingnya itu supaya pintar terlatih Hai tapi seringkali pada waktu dia dilatih ya biar dia pintar Hai anjingnya kan mungkin ditongkat Hai seringkali anjingnya marah kemudian dia akan gigit tongkatnya Hai nah itu anjing ya anjing kan bodoh Hai Nah kalau anjingnya pintar dia harusnya gigit siapa gigit tongkatnya atau gigit tangan yang pegang tongkatnya hai 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 anjingnya pintar dia harusnya gigit tangan yang pegang tongkatnya Hai tongkat hanya sebagai sarana atau instrumen yang dipakai oleh tuannya untuk memintarkan anjingnya sama ya jadi Hai eh siapa Tuhan kita atau kita adalah Tuhan Hai bagaimana cara Tuhan ingin memintarkan kita adalah dengan memakai orang lain ya dengan memakai orang lain sebagai instrumen ya sebagai sarananya Hai jadi Tuhan pakai orang lain itu pakai teman sekamar Anda Tuhan pakai eh teman satu asrama dengan anda untuk memintarkan kita ya Hai buat kita jadi lebih baik ya Nah kalau Nah untuk kalau anjing-anjing bodoh dia akan gigit tongkatnya ya Nah tentu kita kan lebih pintar dari anjing tentukan ya untuk kita nggak gigit tongkatnya kalau kita mau gigit kita gigit tangan yang menggerakkan tongkat itu nah sama misalnya itu berarti kalau mereka dipakai eh oleh Tuhan untuk menajamkan saya seperti besi mereka dipakai sebagai sarana oleh Tuhan untuk memintarkan saya kalau saya pintar saya gigit tangan siapanya hai 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 harus gigit tangan tangan Tuhan ya tapi nggak mungkin nggak mungkin Tuhan kita melakukan itu dan dengan 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 maksud yang buruk pasti dengan maksud yang baik Hai kalau kita bodoh kita akan gigit tongkatnya Hai nah ada bodoh atau pintar itu diharapkan atau pintar atau pintar nggak mungkin mungkin kita gigit tangan Tuhan yang mau memintarkan kita jadi mereka adalah sarana yang Tuhan pakai untuk memintarkan kita jadi kalau ada ya ada pepatat yang luar katakan ya perlakukan eh eh temanmu seolah-olah ke depan dia bisa menjadi musuhmu perlakukan musuhmu seolah-olah sebagaimana seolah-olah kalau di masa depan dia bisa jadi temanmu ya jadi mudah sekali berubah ya yang tadinya mungkin kalau jahat emak kita tiba-tiba jadi baik kita yang baik bisa jadi jahat nah tapi semua adalah ya kalau mereka berdosa itu dosa mereka dengan Tuhan tapi itu semua adalah cara yang Tuhan pakai untuk memintarkan kita Hai nah jadi ini sebagai satu satu alasan salah satu pemikiran sehingga ini membuat kita bisa lulus secara tes secara sosial ya kita di tes secara sosial sudah bisa didapati dulus jadi orang yang baru orang yang punya hidup yang kekal yang artinya itu tidak tidak benci orang tidak tidak berbuat jahat sama orang Hai Oke baik sampai sini ada yang mau ditanya di depan baru kita masuk ke rakyat ada pertanyaan ada yang mau nanya nggak ada katanya Pak oke oke kalau tidak ada masalah videonya kapan di ya nanti saya upload ke channel gramata aja ya ya mata ya Pak ya channel ke channel gramata mau sekalian di subscribe nggak Pak boleh subscribe subscribe channel gramata baru 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 terima kasih ya ya memang memang tidak berharap eh dapat dapat uang dari situ sih tapi kalau ada ada ya boleh juga ya Hai di seapkan ya Hai ini saya mulai tuh absensi ini karena secara online ya Anda mungkin bisa kenal saya ya kalau ketemu saya tahu tapi saya enggak tahu buka-buka Anda gitu Felis Nomi Servant saya tahu otomosi yang mana ya otomo otomosi coba otomosi ya buka baju buka baju buka masker jangan lupa subscribe ya awas ya ya mari kita bersatu dalam doa mari kita bersatu dalam doa ala Bapak kami yang disurga kami sangat bersyukur pada siang hari ini Bapak dimana kami telah berkumpul di tempat ini dan telah belajar sebagian dari kebenaran firman Bapak disurga berkatilah kami supaya kami dapat mengerti apa yang telah dijelaskan dan dapat menjelaskannya nanti di luar sana Bapak dan berkati juga dosen-dosen kami Bapak ingin terus menempatkan kekuatan kesehatan Bapak terlebih hikmat Bapak disurga inilah doa kami di tempat-tempat kami telah berdoa dan ucap syukur amin amin oke kita sampai sini ya kasih Pak kita kirim linknya di WhatsApp kalau di YouTube yang mana kita tahu ya nanti saya kirim di saya kirim di grup ya boleh tiga program apa yang bisa sih apa yang bisa dapat таким up air terima kasih